Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara riset HP Oppo yang terkunci layar teman-teman tanpa menggunakan PC ataupun laptop Oke, jadi untuk HP Oppo tipe-tipe tertentu itu kita tidak bisa menghapus ataupun mereset kunci layar melalui recovery mode karena biasanya pada saat kita akan melakukan web data HP akan minta password ataupun kunci layar lagi jadi di depan saya ada Oppo F5 saya coba matikan, kemudian kita masuk ke recovery mode ya dengan cara menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan setelah muncul tulisan recovery di layar kiri bawah kita lepaskan kedua tombol dan kita tunggu HPnya masuk ke menu recovery mode Oppo oke, disini untuk bahasa kita pilih saja English kemudian kita pilih web data teman-teman dan disini muncul keterangan please enter lock screen password jadi kita diminta memasukkan kembali kunci layar oke, kita bisa pilih reboot supaya HPnya masuk ke menu dulu teman-teman jadi mungkin untuk HP Oppo yang keluaran baru ya itu ketika kita pilih menu web data ataupun format data terutama di menu format data ya dia akan memberikan 4 kode angka dan kita bisa inputkan kode angkanya dan otomatis HPnya bisa kita format ataupun reset melalui recovery mode tapi tidak berlaku di Oppo F5, Oppo A3s, Oppo A7 dan Oppo A15 masih banyak HP Oppo yang tidak support dengan cara itu menunjukkan oke, kita sekarang masuk dulu ke panggilan darurat disini kita ketikkan saja bintang bakar 899 bakar teman-teman dan setelah masuk ke anjari model kita bisa pilih menu software version disini untuk model CPH 1723 jadi Oppo F5 ya oke, lanjut kita bisa ketuk tulisan model sebanyak 7 kali kemudian baseband version kita ketuk juga 7 kali secara cepat ya kemudian untuk version kita ketuk juga 7 kali intinya hanya di menu-menu ini teman-teman kemudian yang terakhir adalah OTA OTA version kita ketuk 7 kali secara cepat tapi untuk menghindari kegagalan kita bisa ketuk semua ya sebanyak 7 kali tapi intinya hanya di OTA version model, baseband version dan version teman-teman dan disini saya ketuk semua ya 7 kali semua termasuk model version, baseband version, baseband number, wheel time dan brand ya kemudian setelah kita ketuk 7 kali kita tekan tahan tombol power kemudian kita matikan daya dan setelah HP benar-benar mati baru kita masuk kembali ke recovery mode kita dengan tombol volume bawah tombol power secara bersamaan dan kita tunggu sampai HP-nya masuk kembali ke menu recovery mode OPPO oke disini bahasa kita pilih saja inggris ya kemudian sekarang kita pilih menu web data dan sampai disini HP sudah tidak minta password lagi kita pilih web data teman-teman kemudian kita pilih saja OK kita tunggu sampai proses wiping selesai jadi wiping plus web data kita disuruh menunggu setelah menjual web successfully kita pilih saja OK kemudian kita pilih menu reboot dan OK dan kita tunggu HP-nya masuk ke menu jadi mungkin ya mungkin karena saya belum pernah coba di HP OPPO tipe lain mungkin untuk cara ini tidak semua HP OPPO support ya tapi disini saya coba di OPPO F5 dan cara ini itu tidak menghapus penyimpanan internal teman-teman jadi yang terhapus itu kunci layar kemudian aplikasi dan data ya tapi untuk foto-foto itu masih utuh teman-teman oke lalu menggunakan dari saya tentang cara riset HP OPPO yang terkunci layar tanpa PC semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati